Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami ruang belajar. Sudahkah Anda benar-benar mengenal kepribadian Anda? Apakah Anda adalah seorang dengan kepribadian pemenang atau sebaliknya, orang dengan kepribadian sebagai pecundang? Kepribadian Anda menentukan seperti apa realita hidup Anda. Jika Anda adalah orang dengan kepribadian sebagai pemenang, maka hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Namun sebaliknya, jika Anda adalah orang dengan kepribadian sebagai pecundang, maka realita hidup Anda tidak akan jauh dari kekalahan dan kegagalan. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Apakah Anda orang dengan kepribadian sebagai pemenang atau sebaliknya? Harapannya, kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk sahabat ruang belajar yang belum subscribe di channel ini. Nyalakan notifikasinya, klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman terbaik Anda. Follow juga akun Instagram kami, at ruang belajar. Kepribadian Anda akan sangat menentukan seperti apa realita dan perjalanan hidup Anda. Jika Anda adalah orang dengan kepribadian pemenang, maka perjalanan hidup Anda dipenuhi dengan cerita sukses, kisah keberhasilan, dan kegembiraan. Namun, jika hidup Anda dipenuhi dengan kegagalan, kesedihan, kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin Anda adalah orang dengan kepribadian para pejundang. Apa sih perbedaan yang mendasar dari kepribadian para pemenang dengan mereka yang menjadi pecundang? Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua kepribadian tersebut terlihat ketika mereka berhadapan dengan masalah, ketika mereka bertemu dengan sebuah kondisi sulit yang harus mereka hadapi. Sekarang, saya ingin mengajak Anda semua untuk mencoba melakukan evaluasi dan refleksi diri. Coba Anda ingat berbagai kesulitan, berbagai permasalahan yang Anda alami di masa lalu, kemudian Anda evaluasi tindakan apa yang Anda lakukan pada saat menghadapi berbagai kesulitan tersebut. Coba Anda ingat ketika Anda menghadapi kondisi buruk, sikap apa yang Anda ambil ketika menghadapi kondisi buruk tersebut. Dengan sedikit melakukan refleksi diri, mengingat pada masa lalu, mengingat tentang apa yang telah kita lakukan, maka dengan mudah kita dapat memahami dan mengenali sebenarnya seperti apa kepribadian kita. Spontanitas yang kita ambil dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah dan bertemu dengan hal buruk, itu mencerminkan inner diri kita, mencerminkan kepribadian kita. Orang-orang dengan kepribadian pemenang selalu mengambil tanggung jawab atas setiap permasalahan dan kondisi buruk yang mereka alami. Mereka melihat pada diri sendiri, apa yang salah yang saya lakukan, dan mencoba memahami apa yang harus saya perbaiki agar kondisi buruk tersebut tidak terulang. Sementara mereka, para pejundang, selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain ketika menghadapi permasalahan. Sebagai sebuah ilustrasi, katakanlah Anda sedang bekerja dalam sebuah tim. Ada empat orang yang bekerja dengan Anda saat ini, kemudian Anda mendapatkan sebuah tugas dengan target tertentu. Setelah evaluasi, ternyata Anda tidak berhasil meraih target yang telah ditetapkan. Jika Anda adalah orang dengan kepribadian pemenang, maka Anda akan mengambil tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Anda tidak akan dengan mudah menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan keadaan. Anda akan berpikir, apa yang harus saya perbaiki agar ke depan semuanya menjadi lebih baik. Anda pun akan bertanya, skill apa yang kurang dari diri saya sehingga saya tidak dapat membantu tim ini menjadi lebih baik. Sementara, orang-orang dengan kepribadian pecundang akan menyalahkan orang lain. Mereka selalu punya alasan dan kambing hitam untuk menganggap dirinya benar dan menempatkan orang lain salah. Mereka dengan kepribadian pecundang tidak akan pernah belajar dan mengambil pelajaran dari setiap proses yang mereka alami. Mereka juga tidak akan pernah merasa bahwa diri mereka ternyata bodoh. Mereka selalu merasa pintar sehingga tidak mau terus belajar. Kegagalan demi kegagalan, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh para pecundang tidak menjadikan mereka lebih baik. Justru mereka semakin terpuruk, mereka tidak mengambil pelajaran, justru mereka semakin merasa benar. Sekarang, coba Anda evaluasi. Tindakan apa yang biasanya Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan kesulitan dan kegagalan? Apakah Anda cenderung menghadapi, mengambil tanggung jawab, atau menghindarinya serta menyalahkan orang lain? Ketika Anda berani mengambil tanggung jawab atas kegagalan dan permasalahan yang sedang Anda alami, Anda sedang berproses menjadi lebih baik. Anda sedang belajar mengevaluasi diri. Anda sedang belajar melakukan upgrade skill. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Dengan menempatkan diri dan mengambil tanggung jawab atas setiap kondisi tidak ideal yang Anda temui, Anda akan dapat melihat sisi lain dari diri Anda. Anda akan dapat menemukan kelemahan yang masih ada pada diri Anda. Anda akan mampu menemukan jalan untuk memperbaiki diri sendiri, mengambil pelajaran dari setiap kegagalan, dan menjadikan semuanya sebagai bekal untuk menjadi lebih baik. Sementara ketika Anda selalu menyalahkan orang lain, ketika Anda menganggap keadaan yang tidak mendukung Anda, ketika Anda menganggap kondisi yang membuat Anda gagal, maka Anda tidak akan pernah mengetahui sebenarnya apa sih yang harus saya perbaiki. Anda tidak akan pernah benar-benar mengerti apa dan bagaimana diri Anda. Ketidakmampuan Anda memetakan diri, memahami diri Anda, mengetahui sejauh mana skill yang Anda miliki, membuat Anda akan jalan di tempat. Anda tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik karena Anda selalu merasa baik. Anda tidak akan pernah berubah menjadi lebih cerdas karena Anda selalu merasa cerdas. Dan yang paling buruk, Anda tidak akan mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang Anda alami. Pada akhirnya, waktu yang akan menjadi pembuktian. Orang-orang dengan kepribadian pemenang tinggal menunggu waktu untuk benar-benar tampil dan menjadi pemenang. Kesuksesan hanya masalah proses. Ketika mereka bersabar dengan proses itu, dengan tetap menjaga kepribadiannya sebagai seorang pemenang, maka pada saatnya nanti, mereka benar-benar meraih impian dan cita-cita mereka. Sementara, orang-orang dengan kepribadian pecundang selamanya hanya akan menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang kalah, yang bisanya hanya menyalahkan keadaan. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Anda ingin menjadi pemenang ataupun pecundang. Jika ingin menjadi pemenang, ambillah tanggung jawab, ambillah pelajaran dari setiap proses yang Anda hadapi. Sementara, jika Anda ingin tetap menjadi pecundang, lanjutkan kebiasaan Anda menyalahkan orang lain dan menganggap diri Anda paling benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.